Terima kasih lor Terima kasih lor Terima kasih lor Terima kasih lor Mas Jebri Olala Mas Jebri Olala Terima kasih lor Terima kasih lor Edisi lima last liqor Pokoknya teman mas Budi Ini tidak ada Review truk mersi lima last liqor Lima last liqor ini gandengan lor Gandengan ini tahun 96 ini Tahun 96 PT cahaya biru ya Cahaya baru ya cahaya baru apa cahaya biru Cahaya baru Kepajangannya lagi Cahaya Oh cahaya baru abadi lor Teruknya orang lasem Langsung aja lor Nah bagian depannya lor menawan lor Bagian depannya lor Kita lihat bagian depannya Menawan semua lor ya Menawan semua Dan grillnya Dikasih stiker lor Seperti tepongan lor Dikasih stiker seperti tepongan Ada bempernya juga lor Kita langsung aja kita mendekati Nah kita review bagian kabinnya dulu lor Bagian kabinnya Nah ini adalah wiper lor Ini wiper Ini wiper Ini wipernya Wipernya masih utuh dua Wiper Nah ini tempat Di salem ini ada tempat Wiper ya Tempat air wipernya Air wiper dan ada tempat Oli koplingnya disini Terus ini lor Ini hand grillnya lor Hand grillnya dicat ada kuningnya lor Seperti aksor Tapi untuk logo Mersinya lor Sudah tidak ada ya Ini lubang logo mersinya Terus kita lihat bagian depan lor Nah ini adalah stiker lor Seperti tepongannya lor ya Seperti tepongannya Kasih stiker Identiknya 1521 Masih ada cat warna hitamnya Nah ini karena sang driver orang pamotan Ada tulisannya pamot ya disini Terus untuk spionnya lor Spionnya atau mirror ya Masih original Bampernya juga masih original semua Bampernya Lampunya juga masih original lor Lampunya masih original Dikasih bumper variasi Bampernya seperti identik Seperti punya usaha lor Bampernya Terus ada lampu tambahannya lor Ada lampu tambahannya Dicat warna kuning Seperti ini Seperti ini lor ya Ini adalah lampu utamanya Terus kita lihat bagian Sisi kirinya lor Bagian Sisi Kiri Masih utuh semua ya Mirror-mirrornya Utuh semua Terus Nah ini lor Sayang untuk logonya 1521 ya 1521 Sudah tidak ada ya 1521 Ini truk 1521 Dari lahir lor Kita cek interior dalamnya Seperti apa lor ya Cek interior dalamnya Kita cek interior dalamnya Cus Nah kita buka pintunya Untuk Peredam pintunya yang di kanan kiri Sudah tidak ada lor ya Peredam pintunya ini sudah tidak ada Seperti ini sudah tidak ada Terus kita lihat Untuk Karpet-karpetnya Atau plafonnya juga masih Original lor Masih original semua Coba kita Naik ke atas Nah Nah dashboardnya juga masih Original lor ya Dashboard-dashboardnya masih Original semua Dashboard dashboardnya Dashboardnya masih original Lajanya juga masih original lor Masih original semua Nah monitor panelnya juga masih Original semua Untuk tuas transmisinya dibikin agak lebih tinggi lor Agak lebih tinggi Staring kemudinya Juga masih original bawaannya 1521 Terus kita cek pelafonnya lor Pelafonnya juga masih original semua ya pelafon-pelafonnya Masih original Masih menempel semua pelafon-pelafonnya lor Pelafon-pelafonnya masih menempel semua Pelafonnya ya masih menempel semua pelafonnya Laci bagian atas lor Masih menempel ya laci-lacinya Terus kita lihat bagian kemudi lor Bagian kemudi Seperti apa Nah seperti ini lor Ini adalah speedometernya lor Speedometernya Ini untuk lampu hajatnya Lampu hajatnya lor Nah ini untuk lampu hajat Masih nyala semua ya indikatornya ya Lampu hajatnya Terus ini adalah RPM Ritasi per menit Ritasi per menitnya lor Nah ini adalah tabung anginnya lor Apa untuk temperatur tabung anginnya Dia masih Anginnya masih ada 6 bar ya 6 bar masih Terus ini adalah gig fuelnya Untuk temperatur fuelnya Gig fuelnya Dan ini adalah stick ya Stick untuk wipernya Wiper atau sikat kaca Wiper terus lampu sen kanan kiri Dan tombol klakson ya Tombol klakson Lampu utamanya sudah dipindah disini lor Untuk lampu utamanya Seperti ini Ini adalah tombol starnya Tombol starnya sudah dipindah Dan ini adalah untuk Chamber bricknya lor Chamber bricknya ya Chamber bricknya Seperti ini Nah edisi masih gabut lor Karena pantura masih macet Ada pengecoran jalan ya Jadi kita Sambil menunggu Kita bikin videonya Nanti jangan lupa Ditonton terus ya Videonya ikuti Channelnya Mas Budi CB Sobodewi Nah ini adalah engine nya lor Engine atau mesin nya lor Mesin nya OM366LA ya OM366LA Turbo intercooler Nah ini adalah bagian Preming pump nya lor Preming pump Boss pump nya lor Ini adalah filter Elemen fuel nya Elemen fuel nya Seperti ini ya Sasis nya Untuk engine nya Dashboard nya dicat Warna kuning semua lor Nah ini adalah bagian Turbo nya lor Turbo intercooler nya ya Turbo intercooler nya Turbo nya lor Dynamo ampere nya Dynamo ampere nya Nah ini ada klakson nya Dynamo ampere nya Engine nya 6 silinder 6 silinder inline segaris ya lor 6 silinder inline segaris Turbo intercooler Turbo intercooler CC nya itu 5958 cc Engine nya lor Nah untuk tempat Air cleanernya ya Tempat air cleaner Atau elemen udaranya Sudah dipindah Di bagian belakang Dipindah di bagian belakang Seperti ini Untuk elemen Untuk elemen Filter udaranya Nah mantap ya Engine nya lor Turbo nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi lor Untuk pencintaan mersi ya Ada dua mersi 1521 semua Masih disama channel nya Mas Tisipi Sokodiwi Ini kali ini mereview Mereview Untuk karo seri ya Karo seri Atau bak Produk nya Rudy Dharma Engineering Surabaya Karena ini ada Prok mersi Biasanya itu Produk bak nya itu Dari Rudy Dharma Engineering lor Ini bagian depannya Ini yang satu Lampu depannya Juga masih Original semua ya Lampu depannya Ada beberapa bagian bawah Terus yang ini juga The Legend Satunya The Legend Nah The Legend ini juga Ada lampu tambahnya juga Di bawah Seperti ini The Legend ya Dua mersi Nanti kita review Bagian Bapaknya Seperti apa Seperti ini ya Masih bersama Mas Tisipi Sokodiwi Terus kita ikuti Bebunyanya 1521 Masih menurunkan Batu ya Masih menurunkan Banser nya lor Dua mersi Nah ini lor ya Ini Karoserinya ya Karoserinya dari Rudy Dharma Engineering Surabaya ya Nah seperti ini Biasanya dulu Kalau belinya Di Hartono Motor ya Dari Hartono Motor Surabaya Pasti untuk Karoserinya Dipercayakan Dengan produknya Rudy Dharma Engineering Nah seperti ini Karoserinya Ini masih Standar lor Standar bawaannya Produk Rudy Dharma Engineering Bapak Dropset lor ya Biasanya disini tuh Ada list nya lor Ada list nya Tulisannya Rudy Dharma Engineering Tapi ini sudah tidak ada Ini Karoseri Truk Ini Biasanya tuh Di era 90an Sampai 2000an lor Masih terkenal Produk Karoseri Dari Rudy Dharma Engineering Dari Rudy Dharma Engineering Seperti ini Seperti ini Nah ini lampunya Seperti ini Dulu karoserinya Seperti ini ya Dulu lampunya disini tuh Lampunya belut-belut lor Tapi ini sudah diganti Dengan lampunya NG-917 Seperti ini ya Untuk Karoserinya ya Nah ini yang identiknya Bukaan lok pintunya lor Lok pintunya Banyak pada Pada Itu semua ya Pada penyak-penyak semua Karena muatan batu lor Muatan batu Kereta gandingan Depan belakang Masih identiknya Karoseri Rudy Dharma Engineering Surabaya Seperti ini ya Identiknya Karoseri Rudy Dharma Engineering Kereta gandingan Truk Mersi balap ya Kita lihat Bagian depannya Seperti apa Nah ini Bagian kanan kiri Sama lor Bagian kanan kiri Sama produknya Rudy Dharma Engineering Kita lihat ya Bagian depannya ya Mersi 1521 1521 Ini juga sama 1521 Waktu balap lor Nah waktu balap Ada stikernya juga Yang samping Ada stikernya juga lor Terima kasih Jangan lupa Jangan lupa Di like Jangan lupa Di like, komen, dan subscribe-nya Di channel Mas Diri Sebut Tipe 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 Diri Tipe 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 selamat menikmati Jep, kawan kamu, Jep Oh, lima selikor, Jep Lima selikor, Mas Jepri Jep, kawan kamu, Mas Jepri Hati-hati, Pak Mas Jepri Jep, kawan kamu, Jep, kawan kamu Jep, kawan kamu, Jepri Jep, kawan kamu